Intro Giat untuk memperkenalkan dan juga melestarikan makanan-makanan Indonesia Nah tadi kita juga sampai kepada tadi bagaimana sebenarnya cara promosi dan juga marketing yang tepat ini Karena kalau kita punya begitu banyak, tapi kalau semuanya dibawa sama-sama kan jadi scattered, jadi begitu banyak Nah bagaimana sebenarnya strategi-strateginya sudah ada di sini ada Pak Jeki Musri dari Mark Plus Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Jeki Musri Iya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah dong untuk ketiga narasumber kita Kita akan lebih tajam lagi nih ya kepada apa sih langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan begitu ya Silahkan Pak Saya percaya masing-masing dari kita dengan kapasitas kita masing-masing pasti bisa melakukan sesuatu Setuju gak Mbak? Setuju ya Dan saya coba akan ke penggagas dari underground city dining Ini maksudnya apa sih Mbak Lisa ini underground city dining Bisa ceritakan gak Mbak? Bentuk kegiatannya itu seperti apa sih? Oke, di Jakarta itu adalah melting pot peleburan berbagai macam suku Hampir semua etnis yang ada di Indonesia itu ada yang tinggal di Jakarta Saya rasa itu bisa menjadi sebuah sumber daya yang sangat menarik Kemudian gimana nih caranya berkomunikasi ke anak-anak muda Di satu sisi mereka ngedengerin lagunya Katy Perry Mereka tahu lagunya Britney Spears Mereka juga mampu pergi makan ke luar negeri hanya cuma buat makan doang Bagaimana buat bikin trennya ini supaya bisa mereka mengerti Saya pikir saya bikin sebuah gimmick secret Jadi semuanya sebarah Asia Kita bersama-sama bikin acara namanya Baralek Rendang Itu kita bikin di Museum Bang Mandiri Saya terkejut sekali waktu itu hanya 50-60 orang targetnya kita Yang daftar itu 120 orang Waiting list sampai 60 orang Dan itu anak muda semua yang datang Saya bikin itu acaranya benar-benar kita makan di lantai Gaya adat Minang Kemudian pakai piring-piringnya juga piring kampung Gelasnya juga kelas kampung Tapi ada sesuatu hal yang menarik di sini Saya berkolaborasi internasional dengan sound designer dari Inggris Bukan saya yang hubungi dia Dia yang hubungi saya Menanyakan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mempromosikan budaya kulitian Indonesia Saya tanya kenapa Indonesia? Dia bilang, kamu tau gak? Sekarang semua mata di dunia memandang Indonesia Wow Saya kaget sekali ya Tapi ternyata memang benar Ketika saya berhubungan dengan para food network di luar negeri Mereka juga bilang Mata ini lagi memandang Indonesia dengan amat sangat hati-hati Bahwa kita sebagai salah satu bangsa yang memiliki kekayaan hayati yang begitu kaya di dunia Tapi juga ancamannya sangat amat berbahaya untuk menghilangkan keanekaragaman hayati ini Jadi saya sangat tergugahnya tersentuh Kemudian kita bicara mengenai tren-tren apa yang sedang ada di global sekarang ini Kalau ekonomi kreatif bilang, oke kita bisa meningkatkan kreativitas lewat desain Menambah nilai tambah lewat desain Tapi ada juga desain yang tidak bisa terlihat oleh mata Jadi ini yang sedang banyak digalakan oleh desainer-desainer kelas dunia Mereka mendesain suara Jadi desainer yang saya pekerja sama dari Inggris ini Dia menginterpretasikan proses pembuatan rendang lewat imajinasi-imajinasi suara Bukan musik ya Karena suara dan musik itu adalah suatu hal yang berbeda Saya juga baru banyak belajar dari dia Dan ternyata biro desain di Inggris Mereka juga sangat agresif banget untuk mempromosikan desainer-desainernya mereka Sekarang ini baru terjadi dua minggu yang lalu London Design Week Itu mereka mengetengahkan sound design sebagai salah satu andalannya mereka Dan bahwa memang saya pernah membaca jurnal terbukti secara ilmiah Dari University of Cornell dan University of Princeton Itu ada korelasi positif antara mendengarkan suara dengan meningkatkan selera makan Dan jadi di dalam acara barlek rendang itu sendiri Saya kombinasikan suara Mereka makan rendang ya kan sambil mendengarkan suara-suara Dan suara-suara itu ada file digitalnya Saya sebarkan lewat email kepada para undangan Setelah mereka pulang Mereka bisa download itu Simpan di dalam handphone-nya mereka Di dalam audio player-nya mereka Mereka pergi ke rumah makan padang Mereka makan rendang dengarkan suara-suara itu Karena Anda perlu cukup waktu kayak seperti kontemplasi Untuk menikmati sebuah makanan Jadi hal-hal seperti ini Yang saya bilang kreativitas yang ada batasnya Bisa kita gunakan untuk mempromosikan makanan Indonesia Untuk berbicara kepada anak-anak muda Kepada teman-teman yang ada disini semua Bagaimana kita bisa membuat twist Atau menyampaikan cerita yang tidak membosankan Jadi makanan Indonesia itu Tidak harus disejajarkan dengan kata tradisional Dengan kata etnik Kita harus mengenal dasarnya Kenal karakter bumbu Kenal karakter aneka program Produk-produk hayat di Indonesia Dari situ kita bisa mendapatkan sebuah cerita Dan akhirnya kita bungkus Dengan kemasan yang mendunia Karena kita harus tujuannya Kita harus global Ada satu lagi cerita yang ingin saya sharing ini juga ya Dua minggu ke depan 16 delegasi dari Indonesia itu Kita akan berangkat ke Italia Karena ada food exhibition besar sekali disana Kita akan menyampaikan sebuah workshop Taste workshop mengenai indigenous rice Bahwa ada 7000 varietas beras asli Indonesia Saya katakan asli ya Bukan produk rekayasa Bukan produk tembuan-tembuan para ilmuwan Tapi memang asli Indonesia 7000 varietas Dan kita Kayaknya ini Paling kaya di dunia Untuk beras Maka kita diundang Untuk berbicara mengenai beras Dan saya dikasih sama panitia Dua minggu yang lalu Tiket untuk taste workshop Indonesia Sudah habis terjual Memang benar ya Mata sekarang sedang Melihat Indonesia Sekarang bagaimana kita Bisa sadar Kemudian bisa dengan bangga Jangan terendah hati lagi Jangan malu-malu lagi Untuk berbicara dengan lantang Makanan kita itu seperti apa Contohnya rendang ini sudah dapat pengakuan Ada begitu banyak Makanan-makanan lain Dan kita semua ini harus bersatu Jangan mengerjakan sesuatu Sendiri-sendiri Hilangkan ego Kemudian hilangkan Ah saya dapat apa ya Saya dapat nama atau apa Saya gak pernah berpikir seperti itu Dan saya yakin juga Anda semua yang datang disini Gak pernah berpikir seperti itu Kita sebagai orang Indonesia Ya kita lakukan aja Apa yang kita bisa Oke Mbak Lisa Luar biasa ya Idenya simple ya Mbak ya Simple tapi dampaknya luar biasa Dan animonya ternyata luar biasa Dari anak-anak muda ya Asal sebenarnya dikemas Sesuai dengan gaya mereka ya Pop culture tadi istilahnya Mbak ya Nah dari Femina Femina ini juga media yang cukup bencar ya Mempromosikan kuliner-kuliner Indonesia Bisa diceritakan Mbak Program-programnya seperti apa? Terima kasih atas kesempatannya Femina memang Boga dan kuliner itu Menjadi satu dari tiga pilar utama di Femina Bersama vision beauty dan isu-isu perempuan Jadi kita dalam setiap minggu juga Halaman untuk kuliner itu juga Setebel Dua pilar yang lain Dan Dari Femina sekarang sudah 40 tahun Dari pertama kali berdiri Femina juga sudah Memberikan tempat ya Untuk makanan Indonesia Ibu Mirta pendiri Femina itu selalu menekankan Dan pada redaksi Boga Mana nih makanan Indonesia Pokoknya dalam satu bulan itu harus ada Makanan Indonesia Entah itu di resep Atau di Artikel feature yang Tentang makanan Maupun di review restoran atau warung ya Dan itu Sampai sekarang Menarik ya Seperti Misal Pak Bondan itu kenapa bisa Orang suka Karena dia bisa menceritakan Makanan secara detail Dari sisi jurnalistik Yang seperti menceritakan Kekasihnya gitu kan Yang sampai Wow Seperti itu ya Itu sih yang Mungkin menjadi tantangan tersendiri Bagi komunitas kuliner ya Kalau dari Femina Oh iya Satu lagi Femina juga punya event-event Seperti lomba nasi goreng Lomba nasi goreng itu Bekerjasama waktu itu dengan Kementerian Perdagangan Pemenangnya diajak pameran di Shanghai Juga Femina pernah juga Di Harrods London Kita pameran dan ekspedisi tentang Makanan Indonesia Waktu itu membawa tempe dan Talam Kue talam Sebagai dessert asli Indonesia Dan juga Ada lomba juga Di Femina Lomba wanita wira usaha Dan setiap tahun Peserta yang dari kuliner Asli Indonesia itu Selalu mencuri perhatian juri Dan beberapa kali menjadi pemenang Salah satunya Mbak Reno Rendang Unifarah itu menjadi Salah satu pemenang dari Wah Ternyata udah menang ya Mbak Diam-diam aja Tadi gak ngomong-ngomong Jadi salah satu pemenang dari Lomba wanita wira usaha kami Iya baik Nah ini tadi Kalau kita lihat tadi juga Mbak Lisa kan Sampaikan juga ya Pak Jeki bahwa Mata dunia ini sekarang sedang menuju Indonesia Ke kayaan aneka ragam hayatinya Juga sekarang mata dunia melihat ke Indonesia Karena Indonesia ini bisa bertahan di tengah krisis ekonomi Begitu ya Nah ini sebenarnya satu momentum kan sebenarnya yang bisa kita pakai Canya strateginya gimana nih Kalau dari Pak Jeki dengarkan Permasalahan-permasalahan yang timbul dari sesi 1 dan 2 ini bagaimana Oke terima kasih berita Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhayana Ini seneng sekali ya ketemu Femina Mbak Lisa Kemudian ada Prof Asril Dan ada Om William Om William ini satu kampung sama saya dari Surabaya Dan semua punya makanan favorit ya Kita lihat dari individual sekarang ke social Dulu kita kenal banyak super banyak dictators Sekarang kita gak tau di leaders itu siapa sih sebenarnya We are all the leaders now Itu adalah kekuatan kolektif Kita lihat seperti itu Dulu kita ada banyak European leaders Sekarang no leaders siapa sih yang kuat di Eropa Gak ada Gak ada yang kuat di Eropa Dulu Wall Street ada tokoh-tokohnya Sekarang kalau perlu kita occupy Wall Street Ada gerakannya tuh seperti itu Jadi kita lihat ini kekuatan kolektif Jadi kalau kita mau masyarin nendang We have to use kolektif power Gak bisa terkota-kota tadi yang udah Pak William ngomong Ibu Muti yang ngomong Mbak Redo ngomong macam Semua udah ngomong begitu Ini kesepakatan dulu seperti itu Next Kita lihat lagi dari marketing dulu ada segmentation, targeting, positioning, bla 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 All those mambo-jambos Ya kan Positioning udah bergeser sekarang Menjadi apa? Communitization, confirmation, clarification, codification Product gak bisa lagi Nih produk gak bisa We have to do co-creation Including how to market rendang We have to co-create with people Seperti itu We have to do communal activation Kita banyak aset di luar negeri Dari rumah konsol, rumah dubes, restoran Indonesia That's our asset sebrot Yang kita harus bisa manfaatkan Saya akan discuss sama itu Service gak bisa Cuma service gak bisa Wah layanannya bagus Udah lewat Kita harus care sama orang Orientasi udah berubah Jadi kita gak bisa lagi masarin rendang Yang dari pelosok itu Lalu karena Sekedar dari pelosok Yaudah kita masarinnya pake Pemasaran seadanya Gak bisa Justru Rendang yang seperti ini Harus dipasarin dengan The most advanced Approach dari marketing Seperti itu Bukan hanya mobil BMW Atau Mercedes-Benz Yang sudah advanced Wah jadi marketing harus Enggak juga Itu bukan monomoli Brand-brand gede Enggak Rendang itu Brand juga Yang harus kita promote keluar Next Jadi gimana Ini introduce Ke dunia Kita lihat Next Satu Low budget High impact Gak bisa kita pasang Above the line Billboard Segala duitnya Dari mana nih Gak ada Dia harus low budget Tapi high impact Seperti itu kan Ini kita coba Dari yang 12 yang tadi Kecuali currency Saya gak bahas Next Nomor satu Ini tadi udah domongin kan Tadi saya belum ketemu Sama satupun orang Tapi gue udah ngomongin tadi Jelas-jelas We have to embrace Culinary communities It's a must Let them promote Help To promote rendang Nomor satu Next Confirmation Kita harus renjang To those who love Exotic food Karena kalau orang yang Gak suka exotic food Mungkin agak susah Itu mungkin pintu masuknya At the end of the day Nanti akan bisa meluas lagi Tapi Masuk ke orang yang udah berani Nyoba dulu Dimana mereka Kerjaannya mereka apa Jalannya kemana Hobinya apa Do we know them Do we talk with them Dan sebagainya Tapi kita harus Be friend Sama food lovers All around the world Be friend Bertemen dulu Seperti itu Next Nah ini dia Kita clarify Kita harus share All about rendang Inside out Tadi kan Ikatan Burenum Tadi kan Gak cuma rasanya doang Ada sejarahnya Ada segala macem gitu ya Ngambilnya gini Prosesnya begini Bakarnya begini Itunya begini Aduh macem-macem Bahkan jenisnya Begini-begitu Tadi bubur pedas Juga ada macem-macem Inside out Tapi gak lebih Gak kurang Gak dibumbumuin Kayak Kalau anda makan rendang Makin cantik loh It's not proven Ngapain kita bohong-bohong Begitu Marketing bukan bohong-boongin orang Marketing is about telling the truth About things Seperti itu Next Codification Kita harus codification Kita harus fokus ke The real DNA of rendang The authenticity Ini ada banyak pakar Yang bukan bagian saya Gak tau gimana Caya harus ditunjukkan Authenticity-nya Seperti itu Dan mungkin Menggunakan Indonesia As a uniqueness Karena kita sepakat Untuk membawa rendang Atau yang lainnya Atau Aset Intangible negara kita Yang lainnya Dengan Mengata-sama kan Indonesia Seperti itu Authenticity Yang tidak bisa ditiru Oleh orang lain adalah DNA Kenapa Garuda Indonesia Itu kembali ke DNA-nya Garuda Indonesia Misalnya begitu Karena that's our DNA Kita ada salam Garuda Misalnya begitu Yang paling bisa niru Cuman negara-negara tetangga Malaysia, Thailand Dan sebagainya Tidak mungkin namanya British Airways Ah ikut-ikut Garuda begini Ah Udah gak afdal That's not their DNA So that's why We have to focus on our DNA Next By the way Dia kecewa sekali Dia beli buku Wah makanan sehat Keluaran terakhir Amerika Setelah dibaca-baca Dia gak jadi dibeli Sedang Honey Kenapa gak dibelikan bagus Ah males lah Itu kita udah makan sehari-hari Tempe, tahu Dan bilang gitu Oh gitu ya Emang iya Sekarang semua liat ke Asia Sekarang Seperti itu Oke Gak tau deh ada macem-macem ya Movement Dan let them own rendang Let them own rendang Let them be part of Gue ada ide rendang ini Biarin dulu gak apa-apa Seperti itu Tapi harus dilibatin Mereka harus punya rasa milik Harus dipaksa Pokoknya Diajak Melahirkan rendang juga Di dunia Konsepnya kayak ibu-ibu Mau anaknya jeleknya gimana pun Kok dia ngelahir Pasti ganteng Pasti cakep Yang tadi ibu mutia bilang Kalau gak kenal gak sayang Diajak seperti itu Next Conversation Kita gak bisa lagi pake promotion One way One way Rendang enak Nikmati Habis itu udah Gak ada denger suara apa-apa Gak ada gitu Gak bisa Kita harus apa? Two way Harus melakukan conversation Bukan promotion Conversation Harus Horizontal Bukan vertikal Kita harus Lihat tuh Above the line Below the line Offline Online Word of mind Dan itu tadi Di belakang rendang tuh banyak cerita kan We have to create story about rendang Promote that story Tell the story Yang tadi ibu mutia bilang bahwa Kita gak kenal gak sayang Yang ibu reno bilang bahwa Di belakang itu ada susahnya ini Apa bla 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 That's Akan meng create value About rendang itself Itu yang akan di appreciate Apalagi di negara yang lebih Dalam tanah kutip Sophisticated Seperti lebih civilized katanya begitu Oke next Ini saya gak tau Mungkin saya bisa salah nih Kita mungkin sepakat Bahwa bikin rendang gak boleh compromise Oke Tapi mungkin untuk memperkenalkan Kita bikin step One two three Yang simple about rendang Gimana cara Pokoknya ikut bikin rendang deh Itu rendang tuh jadi kayak Apa ya Gampang dibuat Tapi apa Juga never compromise The real rendang character Rendang tuh kayak begini nih Harus dicari Karakternya tuh kayak gimana tuh Terlepas ada sekian banyak jenis Dan sebagainya Dan sebagainya Makanya harus dilihat Flagship rendang yang sebenarnya tuh gimana Mungkin tugas dari Om Wilhelm Kemudian Pak Vindex dan sebagainya Ada semacam Kesepakatan nih ya Rendang yang standar tuh begini ya Dengan catatan disclaimer Bahwa ada banyak rendang sebetulnya But ini nih yang mau kita jenis sebagai flagship Seperti itu Dan Bumutia bilang Kita harus bersatu tuh Udah lah Pokoknya yang penting berangkat dulu lah Jalan dulu dan sebagainya kan Kurang lebih seperti itu Dan selalu attach Rendang atau apapun itu Wayang, batik, dan sebagainya With Bahwa itu adalah Indonesian heritage From the very beginning Nanti kalau gak apa Kita memperkenalkan Yang lainnya menuai kan gitu kan So we have to That kind of situation Next Sedikit lagi mungkin dua lagi Nah ini dia Kalau kita care With the society With the world We have to share All the pluses And minuses Facts about rendang Kita harus Disclose kolesterolnya Kita harus sarankan Bilang ini pedes lu Kalau gak kuat bisa Kebakar lu lidahnya gitu Kurang nanti Dan seterusnya We have to share Kalau kita share The pluses is good But if you share also the minuses The prospect Will respond more positively Ini orang jujur nih Bagi yang anda sudah kelebihan berat Tolong hati-hati kolesterolnya ya Misalkan begitu Bagi anda yang gak biasa makan berat Tolong siap-siap Ini gini Whatever I don't know If you really care about the world society Yang jadi sasaran ini Ini kurang lebih seperti ini Next Dan di tadi Kolaborate Dengan siapa Culinary icons Ya kan Saya gak sengaja nih pak Pasang namanya di Gambarnya pak Umilum juga ya Ya kan Dari yang Indonesia Termasuk pak bondan dan sebagainya Termasuk yang luar tuh Kenapa gak si Anthony Bodeng juga dateng kok Sini kok itu makan-makanan padang dan sebagainya Juga dateng kok dia kok Dan dia really appreciate Makanan-makanan seperti itu Jadi kita lihat Kolaborate Gak bisa gak Ini yang tadi Bungutia bilang juga Nah udah lah Gak usah dipermasalahkan Begitu kan Kita kan merah butih tuh Makanya kita harus kolaborate Last one Next agenda Ini dia Ini yang Tadi pak akhirnya juga Semasa singgung nih Kita harus develop Solid action plan Tapi gak complicated Karena saya Udah paling sebel gak Ada plan Wah bukunya tumpuk tiga begitu Tapi gak jalan Too complicated Omdog We can talk the walk Tapi gak walk the talk That's always be the problem In this country Lalu apa Build support from all stakeholders Including the youth Karena di Indonesia ada tiga Subculture Yang penting Satu youth Dua women Women Saya minoritas di atas sini ya Women Dan tiga apa Netizen Itu kurang itu Waduh kok kurang terus gitu ya Saya rasa banyak sekali orang besar di dunia Pengusaha Pembina negara Dia berangkat dari sesuatu yang gak perfect juga gitu Nothing is perfect gitu Yang penting niatnya gitu ya Yang penting kita pakai nurani Untuk Apa Ngebantu ini Jadi mungkin Itu yang saya bisa sampaikan Terima kasih Baik Terima kasih Pak Jeki Langsung dijawab semua ya Step-stepnya Silahkan ada yang ingin bertanya Audience Pak William Wongso Silahkan Pak William Ingin bertanya Atau berikan komentar Silahkan Terima kasih Saya mau kasih Beberapa komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya